Imam Tanpa Bayangan Jilid 29 Hehehe, hehehe, modalku si modal cukong, apalagi ilmu jarihwe yanci ini luar biasa hebatnya, aku ingin tahu kau hendak pakai modal dengkul apa untuk melayani diriku. Jangan khawatir, modalku adalah modal atas jari payahku sendiri, aku tidak doyan dengan modal asal curian. Bang Sat, kau jangan khawatir, wilayah selatan masih amat luas, bahan dasar berlimpah-limpah kenapa aku mesti mencuri? Sebagai penutup kata ujung jari-nya diiringi kilatan cahaya merah yang membara segera menerjang tiga bagian tubuh pekin huwi secara dasyat, hawa panas segera terasa menyengat badan. Jago pedang berdarah dingin tak berani menghadapi datangnya serangan hawa panas itu secara gegabah, ia loncat ke samping menghindarkan diri sementara telapaknya mengirim satu babatan ke arah musuhnya. Huh, kalau cuma ilmu jari wei yanci sih aku sudah pernah minta petunjuk, paling banter juga cuma begitu-begitu saja, ejeknya sinis. Bang Sat, kau harus tahu ilmu jari wei yanci ini dinamakan pula panggang ayam, jauh berbeda dengan ilmu jari biasa, Bagi siapa yang kena serangan paling enteng bakal patah tulang nadi kita, paling berat akan menimbulkan kematian, hutangmu sudah bertumpuk-tumpuk maka sekalian jiwa anjingmu akan kuringkus. Tanda petik Tenaga dalam yang dimiliki pekin huwi memang diakui kehebat tanfa, apalacur ilmu jari yang dimiliki pihak lawan sangat dasyat, desiran angin pukulan yang begitu memaksa tubuhnya susah untuk mendesak lebih mendekat. Lama-kelamaan ia jadi rada mendongkol, sambil mementak keras telapaknya segera diputar aneh dan mengirim satu babatan keluar. Si Bumo sendiri juga menyadari akan kesempurnaan tenaga luakeng yang dimiliki lawannya, ia tidak berani bertindak gegabah. Melihat datangnya ancaman, buru-buru serangan totokan berubah jadi serangan telapak, sambil membentuk gerakan satu lingkaran busur laksana kilat di asong-song datangnya ancaman tersebut. Belah amledakan dasyat bergeletar di angkasa, seluruh bumi. Bergetar keras, pasir dan batu beterbangan memenuhi udara, daun ranting berhamburan di atas tanah, bentrokan dua gumpal tenaga yang maha dasyat itu secara tiba-tiba menerjang sebuah pohon syong yang tumbuh di sekitar sana. Begitu hebat bentrokan tadi menyebabkan pohon tersebut tumbang jadi dua bagian dan mencelat sejauh setengah tombak lebih. Dengan sempoyongan si Bumo mundur tujuh delapan langkah ke belakang, setiap langkah dia mundur, di atas permukaan tanah segera tertinggallah sebuah bekas telapak kaki sedalam kurang lebih tiga cun lebih. Bukan begitu saja, pada akhir langkahnya orang itu muntah darah segar dan berdiri dengan badan gemetar keras. Bejingan cilik teriaknya kemudian dengan suara penuh kebencian meluap-luap, kau betul-betul hebat, orang bilang ada pinjam harus ada kembali. Setelah kau memberi hadiah kepadaku sudah selayaknya kalau ku balas dengan sedikit hadiah pula untukmu, bersiap-siaplah kau menerima hadiah itu. Sekalipun orang ini adalah seorang pincang, tapi gerak-geriknya jauh lebih gesit dan enteng daripada orang biasa, bersamaan dengan selesainya ucapan itu ia segera loloskan sebuah pedang dari atas punggungnya. Pedang digetarkan menimbulkan percikan cahaya yang berkilauan, sambil menatap si anak muda itu dengan sorot metu yang bengis teriaknya. Kabut keluar pedang penghancur seng suriamu. Jago pedang berdarah dingin pekin huwi tarik napas panjang-panjang, air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan apapun, dalam hati ia menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki pihak lawan sangat lihai dan orang itu bukan musuh sembarangan, karenanya ia lantas mendengus dingin dan perlahan laban cabut keluar pedang mestika penghancur seng suria. Sahabat karibku. Ejeknya sambil tertawa hambar, setelah kau undang keluar sahabat karibmu, aku pun akan undang pularkan sekerjaku ini. Sudah terlalu banyak si bumo mendengar cerita mengenai kehebatan serta kelihayan ilmu pedang lawan sekarang menjumpai wajahnya berubah amat sadis dan diliputi nafsu membunuh, hatinya jadi bergidik saking tegangnya sampai-sampai gagang pedang dipegang kencang-kencang. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, kedua belah pihak sama-sama tidak bergerak ataupun bergeser dari tempat semula. Tapi lama-kelamaan si bumo tak dapat menahan diri lagi, ia membentak keras pedangnya disertai sambaran cahaya kilat langsung membacok tubuh si anak muda itu. Jago pedang berdarah dingin sama sekali tidak melayani datangnya ancaman itu tiba-tiba badannya meloncat keluar dari kalangan, sambil putar pedangnya di udara dan menyapu sekejap luar hutan ejeknya sambil tertawa tergelak. Hah, hahah, sahabatku, bukankah kau telah membawa bala bantuan? Kenapa tidak kau undang keluar? Aku si jago pedang berdarah dingin bukanlah seorang manusia berjiwa sempit, persilahkan saja teman-temanmu untuk ikut hadir dalam perayaan ini, mereka pasti akan kulayani dengan sebaik-baiknya. Si bumo tertegun, pedang yang telah siap melancarkan serangan segera dihentikan kembali, kemudian sambil celingukan keempat penjuru pikirnya dalam hati. Aneh benar, dalam rencanaku mengajak bangsat ini berduol belum pernah ku bawa bala bantuan, jangan dikata pembantu murid sendiri pun tidak kuajak. Masa ada yang datang tanpa diundang? Karena tercengang ia segera balik bertanya. Bala bantuan, siapa yang mengundang pembantu? Heeh, 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 tak usah berlagak pilon kawan, masa aku mesti menunjukkan kepadamu. Si bumo semakin keheranan lagi hingga untuk beberapa saat lamanya ia berdiri termangu-mangu. Bala bantuan aneh benar, aku toh tidak pernah mengundang pembantu dari mana datangnya bala bantuan gumamnya seorang diri. Baru saja perkataan itu sirap dari pendengaran, dari luar hutan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang berat dan nyaring berkumandang datang. Disusul dari balik pepohonan muncul seorang pria buta yang memakai ikat kepala berwarna hitam serta membawa tongkat warna hitam pula selangkah demi selangkah jalan mendekati. Terdengar si buta itu berseru dengan suara karas. Hei, hei, numpang tanya, kalau akan pergi ke Istana Negeri Tahili aku mesti lewat mana? Bagian 31. Jago pedang berdarah dingin segera terbahak-bahak. Haaah, 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 hei si buta kau memang pintar mencari orang. Sang, sungguh kebetulan sekali si to'aya yang kau tanyai berasal dari Istana Negeri Tahili, kalau kau ingin pergi ke situ ada baiknya kalau tempeli dulu si pincang tersebut, nanti ia tentu akan menuntun kau pergi ke tempat tujuan. Rupanya sejak tadi ia sudah tahu bahwa si buta ini bukan manusia sembarangan, sebab walaupun matanya buta tapi sepasang keningnya menonjol amat tinggi, asal diperhatikan lebih seksama lagi maka siapapun akan tahu bahwa dia adalah seorang jago yang tersembunyi. Dalam pada itu si buta telah menegur dengan suaranya yang nyaring. Si to'aya, apa japtanmu di dalam Istana Negeri Tahili apakah aku boleh numpang tanya? Sejak kemunculan si buta, dalam hati si bumo sudah merasa amat kenal dengan orang ini, hanya untuk beberapa saat dia tidak ingat siapakah gerangan orang itu. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan suara dingin ia balik bertanya. Siapa yang kau cari dalam Istana Negeri Tahili? Haaah, 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 kalau dibicarakan memang sangat kebetulan, orang yang ku cari itu pun memakai shisi. Si bumo terkesiap dan tanpa terasa mundur beberapa langkah ke belakang, sejak ia melarikan diri dari wilayah si ih masuk ke dalam wilayah Tionggoan, sepanjang tahun hidupnya hanya bersembunyi di dalam Istana Nyatuan Hangin, jarang sekali orang Kangowu kenal dengan dirinya, dan lagi orang yang berada di situ cuma tahu dia shisi. Kini si buta tersebut datang-datang lantas berkata hendak mencari seorang shisi pula dalam Istana Negeri Tahili, tidak aneh kalau hatinya langsung tercekak. Segera pikirnya di dalam hati. Jangan-jangan si buta ini memang sedang mencari aku berpikir demikian ia pun lantas bertanya. Dalam Istana Negeri Tahili terdapat beberapa orang yang menggunakan shisi, tolong tanya si mana yang sedang kau cari? Si buta itu termenung sejenak, kemudian tanyanya, apa kau kenal dengan orang yang bernama si Bumo? Si Bumo tersentak kaget, ia tak menyangka kalau orang itu benar datang mencari dirinya, tapi di luaran ia tetap bersikap tenang sambil tertawa dingin tegurnya. Ada urusan apa kau mencari dirinya? Oha cuma urusan kecil, cuma urusan kecil. Jago pedang berdarah dingin yang selama ini membungkam segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Tuheng kalau begitu memang sudah tepat menemukan orangnya, sebab sahabat itu pun shisi dan kebetulan dia pun bernama Bumo, apa betul dialah yang sedang kau cari? Oh iya! Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, orang buta itu mendadak ayun toya hitamnya dan dengan gencar menyerang sekujur tubuh si Bumo. Eeei, eeei, apa maksudmu? teriak si pincang kelabahkan. Tubuhnya miring ke samping menghindarkan diri dari kempelangan toya lawan, pedangnya dengan sebat membacok punggung si buta itu dengan jurusin kiemin eng lengin atau tombak sakti membuyarkan arwah. Si buta segera menggearkan toyanya membentuk berlapis-lapis bayangan yang tebal, seng badan maju selangkah ke muka berbareng itu pula toya hitamnya menyodok ke arah lambung musuh. Si heng terdengar orang itu berseru dengan suara dalam, kenapa kau tidak menggunakan long heng pad kiam? Begitu mendengar ucapan long heng pad kiam atau ilmu delapan pedang bayangan serigala, si Bumo tersentak kaget, bagaikan dadanya dihantam oleh sebuah martil yang amat berat wajahnya seketika berubah jadi pucat pasi, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, hampir saja ia terluka di ujung senjata lawan. Sepanjang perjalanannya melarikan diri ke dalam wilayah Tionggoan, dia selalu berusaha merahasiakan jejaknya sebaik. Baiknya, ia takut musuh tangguh yang paling disegani olehnya itu berhasil menyusul dirinya, karena itu ilmu pedang long heng pad kiam yang merupakan ciri khasnya itu tidak pernah diperlihatkan di hadapan sembelarangan orang. Sekarang, ia dengar lawannya yang sama sekali tak dikenal olehnya itu sanggup mengungkap tentang ilmu pedang andalannya itu, tentu saja bisa dibayangkan sampai di mana kaget dan takutnya. Dengan wajah berubah hebat teriaknya. Hei, apa yang sedang kau katakan? Apa itu delapan pedang bayangan serigala? Aku sama sekali tidak kenal dengan ucapanmu itu. Setelah menyadari bahwa si buta mengenali ilmu pedangnya, si bumo semakin tak berani mengeluarkan ilmu pedang long heng pad kiamnya, sebab ia tahu asal jurus pedang itu dipergunakan maka dengan cepat orang itu akan kenali dirinya sebagai si bumo yang sedang dicari. Sementara itu jurus serangan yang dilancarkan si buta kian lama kian bertambah gencar, sambil menyerang teriaknya kembali. Si heng, ilmu pedang long heng pad kiam adalah ilmu pedang nomor satu di kolong langit, banyak jago lihai dalam wilayah si eh terluka di ujung pedangmu itu. Setelah perjumpaan kita hari ini mengapa kau malahan semunyikan jurus tersebut? Si jago pedang berdarah dingin yang berada di sisi kalangan segera mengejek sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 dia adalah seorang pedagang dengan modal cukong, sebelum tahu barang yang berharga, tentu saja ia tak akan tertarik untuk menunjukkan kekayaannya. Hei sahabat kalau kau ingin tahu kekayaannya, maka kau sendiri pun harus tunjukkan pula barang dagangan yang jitu. Oh oh oh, kiranya begitu, sahut si buta sambil mengangguk, kenapa tidak kau katakan sedari tadi? Permainan toyanya bagaikan titiran air hujan, dengan rapat dan dasyatnya bayangan tersebut mengurung sekujur tubuh si bumo. Seketika itu juga si pincang terdesak hebat, ia keteter mesti kerahkan segenap tenaganya untuk mempertahankan diri, diiringi teriakan-teriakan gusar tujuh buah serangan berantai telah dilancarkan. Hei sahabat, di antara kita toh tak pernah terikat dendam ataupun sakit hati, mengapa selalu desak diriku? Apa sebenarnya maksudmu jerit orang sisi itu gusar? Tidak ada maksud lain kecuali ingin membuktikan benarkah kau adalah orang yang sedang kucari, sudah habis bagaimana? Kau sudah tahu bahwa mataku buta tidak bisa melihat dirimu, dari mana bisa membuktikan bahwa kau adalah si bumo? Ada urusan apakah mencari dirinya? Tentu saja ada urusan penting, kalau tidak kenapa aku mesti mencari dirinya. Pada saat itu si bumo telah menganggap orang buta di hadapannya adalah salah satu di antara musuh-musuh besarnya, karena takut pikirannya mulai kacau dan kepercayaannya pada diri sendiri semakin goyah, pedangnya dibabat semakin dasyat lagi dengan harapan dapat memaksa mundur musuhnya ini. Tapi sayang tenaga luakang yang dimiliki orang itu luar biasa dasyatnya, jangan dikata mendesak mundur dirinya, kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri pun tak ada. Bayangan tongkat si buta mengurung tubuh orang sisi itu semakin rapat, hal ini membuat napas si bumo tersengkal-sengkal, ia terdesak hebat dan mulai tak sanggup mempertahankan diri, agaknya bila pertarungan diteruskan maka tidak sampai beberapa jurus lagi dia pasti akan roboh binasa. Ketika itulah si buta membentak kembali. Si heng, benarkah kau tak sudi mengeluarkan ilmu pedang long heng pad kiam itu? Dalam pada itu keadaan si bumo sudah benar-benar mengenaskan, ia tak bertenaga lagi untuk melakukan perlawanan, si pincang itu mulai sadar bila ia tidak pergunakan ilmu pedang long heng pad kiam maka jiwanya pasti akan melayang di ujung toyal lawan. Diam-diam ia menghala napas pikirnya. A-a-a-ai, apa boleh buat, ya sudahlah, kalau memang rejeki tak bisa diraih, kalau memang bencana tak bisa dihindari bila aku berhasil membinasakan si buta dengan ilmu pedang long heng pad kiam, mungkin bencana ini bisa ku hindari, sebaliknya kalau aku harus menemui ajalnya di tangan si buta, yaa-ah, mungkin itulah nasibku. Dengan cepat ia ambil keputusan, segera bentaknya, buta sialan, aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Badannya meloncat dari atas permukaan, pedangnya tiba-tiba digetarkan menciptakan tujuh buah kuntum bunga pedang yang dalam waktu singkat berubah jadi sekilas cahaya tajam, ia langsung tusuk dada orang. Inilah jurus pertama dari ilmu pedang long heng pad kiam yang disebut hei long hui sut atau tikus meloncat di tengah hombak, desiran angin tajam mengiringi kilatan bayangan pedang seketika tersebar memenuhi angkasa. Sungguh tajam pendengaran si buta itu, mendengar ancaman pedang ia segera tertawa terbahak-bahak, permainan toyanya ikut berubah, dengan pergunakan gerakan keras lawan keras ia tangkis datangnya ancaman tersebut. Si heng ujarnya sambil tertawa, jurus tikus meloncat di tengah hombak sudah 20 tahun lamanya tak pernah muncul di wilayah si meskipun hari ini siau te tak dapat menyaksikan kehebatannya dengan metu terbuka, tapi aku yakin kehebatannya jauh melebih keadaan dulu, ini membuktikan bahwa si heng tak pernah melalaikan ilmu silatnya selama banyak tahun belakangan ini. Ia berhenti sebentar, lalu sambil tertawa sambungnya kembali. Si heng, bagaimana pula dengan ilmu jari HWE ganci mu itu? Apakah juga peroleh banyak kemajuan? Air muka si bumo berubah sangat hebat, kejut di antara rasa takut yang menghebat, dengan jantung berdebar ia perketat serangan pedangnya, sementara dalam hatinya berpikir. Ah ah ah! Dugaanku tak meleset, ternyata kedatangannya memang disebabkan oleh peristiwa itu. Ia meraung besar, bentaknya. Sahabat, kau tak usah berpura-pura bodoh lagi, ayuh kita buktikan kelihayan kita di ujung senjata. Si heng, harap kau jangan turun tangan lebih dulu, seru si buta secara tiba-tiba sambil tarik kembali toyanya. Karena ada kesulitan yang tak bisa dikatakan, terpaksa si yaopi harus menjajal kepandayanmu, sejak perpisahan kita 20 tahun berselang di wilayah si ih, masa si heng benar-benar telah melupakan diriku, siapakah seru si bumo sambil mundur ke belakang. Aku merasa tidak pernah kenal dengan manusia macam kau, si buta tertawa sedih. Perpisahan yang memutuskan hubungan kita memang berlangsung terlalu lama, tidak aneh kalau si heng sudah melupakan si yaopi tetapi kalau kau teringat kembali akan perjalananmu di tengah malam buta melewati gurun pasir, mungkin kau akan ingat kembali siapakah diriku. Ia berhenti sebentar, lalu tambahnya. Aku adalah si anak buangan in Pat Long. Haaah, kau adalah Pat Long. Kenapa matamu jadi buta? Tidak heran aku tak kenali dirimu lagi. Kiranya di masa masih muda dulu si buta ini adalah seorang begal yang amat tersohor, suatu hari dia membegal seorang perempuan yang sedang melakukan perjalanan seorang diri di tengah gurun, akibatnya ia dihajar sampai luka oleh seorang pendekar yang kebetulan lewat di sana. Jiwanya jadi terancam dan seorang diri ia harus menanti datangnya maut di tengah gurun yang sunyi. Pada saat yang kritis itulah kebetulan si bu mau lewat di situ dan menyembuhkan lukanya, sejak itulah in Pat Long jadi sahabat karibnya. Dalam pada itu terdengar si buta menghela nafas dengan nada yang amat sedih, lalu berkata, Kita tak usah memperbincangkan urusan itu lagi, bagaimana dengan ilmu HWE ganci yang kau dapatkan dari Elohian? Sejak peristiwa itu Elohian menyebar orang di empat penjuru untuk mencari jejakmu, suatu ketika aku berhasil ditemukan, aku dipaksa untuk menunjukkan jejakmu tapi sewaktu aku menjawab tak tahu Elohian si bangsa tua itu memaksa aku untuk bertempur, dalam satu jurus saja aku kena dihajar keok. Aai, akulah yang menyebabkan kau ikut menderita, bisik si bu mau sedih. Si buta segera menggeleng. Si heng, perkataan yang tak berverguna lebih baik tak usah dekatan, kedatangan si yaute malam ini adalah hendak menyampaikan satu berita buruk bagimu, bila kau tidak menghadapinya secara cepat, maka suatu bencana besar telah menanti di hadapanmu. Urusan apa tanya si bu mau tegang? Elohian ayah dan anak sudah tahu kalau kau berada di sini, ketika aku hendak tinggalkan wilayah si ih, aku dengar mereka berdua sudah berada di wilayah Tionggoan bahkan katanya seringkali muncul dan sekitar tempat ini. Kalau sudah datang lantas mau apa jengek si bu mau, ilmu jari Hwe Ganci telah ku yakini hingga mencapai sembilan bagian, sekalipun mereka berhasil temukan diriku juga tak ada gunanya, sembilan belas tahun sudah aku menyembunyikan diri, rasanya sekarang aku tak perlu takut kepada mereka lagi. Si hengkau masih bukan tandingan mereka berdua, seru si buta sambil menggeleng, lebih baik hindarilah perjumpaan dengan mereka lagi pula kalau dibicarakan seharusnya kau lah yang salah, kau tidak patut mencari belajar ilmu silat milik orang lain. Pat long kita singkirkan dahulu persoalan itu setelah alohian mereka datang baru dibicarakan lagi, ia melotot sekejap ke arah Pek Inhoi, lalu meneruskan, dia adalah jago pedang kelas satu di dalam wilayah Tionggoan, lebih baik kita sikat dulu manusia ini. Selama kedua orang itu bercakap-cakap, jago pedang berdarah dingin hanya berdiri membelakangi mereka sambil bergendong tangan, menanti si bumot telah mengucapkan kata-kata tersebut, ia baru mendengus dan putar badan. Bagaimana? Pembicaraan kalian berdua apa sudah selesai tegurnya? Fui! Kau lagi berbiara dengan siapa teriak Inpec Long atau si buta itu sambil putar toyanya. Orang buta, lebih baik kau jangan mencampuri urusan di sini, kata Pek Inhoi dengan wajah penuh diliputi napsu membunuh, aku menanti dirimu, lebih baik cepat-cepatlah enyah dari sini. Sejak sepasang matanya menjadi buta, Inpec Long paling benci kalau ada orang mengejek dirinya sebagai si orang buta, sekarang mendengar si anak muda itu memaki dirinya, hawa amarah kontan berkobar dalam dadanya, senjata Toya dalam genggamannya bagaikan segulung asap hitam langsung diayun ke depan. Bangsat cilik, teriaknya, kau berani memakai aku? Huhuhuh, ketika aku Pek Long masih bekerja sebagai begal, mungkin kau masih berada dalam perut anjing. Kering. Sekilas cahaya tajam berkilauan di angkasa, hawa pedang yang dingin dengan membentuk kabut tebal mengurung tubuh Inpec Long dalam kepungan. Cukup dengan sepatah katamu itu, aku tak akan melepaskan kau dengan begitu saja seru Pek Inhoi gemas. Sementara itu napsu membunuh telah menyelimuti pula seluruh wajah Inpec Long, sambil memperketat serangannya ia berteriak. Si Heng, siapakah bajingan cilik ini jago pedang berdarah dingin? Pek Inhoi sendiri pun sudah naik pitam dibuatnya, jurus pedang yang dilancarkan semakin dasyat, begitu ketat kepungannya pada tubuh si buta itu membuat Inpec Long jadi ketat terhebat, Keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, tujuh-delapan bagian ujung bajunya telah tersayat dimakan senjata lawan. Tercekat hati si Bumo melihat kelihayan pemuda itu, pikirnya, sungguh lihai bangsa cilik ini, agaknya ilmu pedang yang dia yakini jauh lebih lihai daripada ilmu pedang Long Heng Pat Kiam. Ku berpikir sampai di sini, ia segera loloskan pedangnya sambil berseru. Pat Long, jangan khawatir, aku datang membantu dirimu. Setelah si Bumo ikut terjun ke dalam kalangan perempuran maka situasi dalam kalangan pun mengalami perubahan besar, Inpec Long merasa tidak terlalu berat lagi menghadapi tekanan-tekanan musuh. Sebalik si jago pedang berdarah dingin Pat Inhoi yang dikerebuti oleh dua orang jago kenamaan, permainan pedangnya masih tetap mantap seperti semula, bahkan sambil tertawa panjang ia sempat mengejek. Nah, begitulah baru dinamakan suatu perdagangan besar, kenapa kalian tak mau bekerja sama sedari? Cahaya pedang yang dingin dan tajam memancar keluar tiada hentinya dari ujung senjata, desiran angin tajam tiba-tiba membacok ke arah lengan Inpec Long. Bangsat, kau berani pandang rendah diriku teriak si buta teramat gusar, aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Toya besinya dibacok langsung ke atas dada lawan, sedang si bumu dengan menggunakan kesempatan itu mengirim satu tusukan kilat ke arah punggung pemuda itu. Jago pedang berdarah dingin Pat Inhoi mendengus, ia keluarkan jurus liok jit Inhoi atau pantulan cahaya di kalasenja. Pedangnya meleset ke tengah udara menciptakan satu gerakan busur, dalam satu gerakan yang sama ia tumbuk dua senjata lawan secara berbareng. Tra'ang Percikan bunga api bermunkratan di tengah udara mengiringi suara dentingan yang memekakkan telinga, Inpec Long tiba-tiba merasakan tangannya jadi enteng, tahu-tahu Toya bajanya telah patah jadi dua bagian. Ah-ah-ah-ah! Pedangmu adalah sebilah pedang mestika, jeritnya dengan suara tertahan. Karena sepasang matanya buta, ia tak sempat melihat kalau pedang yang dipergunakan lawannya adalah sebilah pedang mestika, menanti Toya bajanya terlanggar patah. Ia baru menyadari akan ketajaman senjata musuhnya, karena terkejut dan ketakutan tubuhnya segera berguling di atas tanah sejauh beberapa tombak. Pedang mestika penghancur seng suria seru si bumo pula dengan suara gemetar. Rupanya kedua orang itu sama-sama menyadari akan kehebatan senjata mestika itu, mengetahui bahwa sulit bagi mereka untuk menandinginya, terpaksa dengan keringat dingin masih mengucur keluar mereka mengundurkan diri ke belakang. Si bumo seru pekinhawi kemudian, kau berani merusak nama baikku, ayuh jawab sendir, bagaimanakah aku harus sudahi permusuhan ini? Si bumo tertawa dingin, ia balas berseru pula. Bagaimana pula dengan perbuatanmu membunuh Toan Hangya? Ha-a-ah! 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 Apa hubungan serta sangkut pautnya antar kematian Toan Hangya dengan diriku? Kau sudah salah mencari orang. Dengan wajah menyeramkan dia ayun pedangnya di tengah udara, kemudian melanjutkan. Selama aku si jago pedang berdarah dingin melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, belum pernah aku salah membunuh seorang manusia pun tetapi setelah bertemu dengan manusia kurcaci semacam kalian aku pun segan untuk melepaskan dengan begitu saja. Kamu berdua sebagai sampah masyarakat dari kalangan hitam, mestiku bunuh kamu berdua rasanya perbuatanku ini bukan terhitung satu tindakan yang keterlaluan, bukankah begitu? Tiba-tiba, dari tengah udara berkumandang datang suara kleningan yang amat nyaring, suara itu begitu merdu dan menarik hati membuat siapapun yang mendengarkan merasakan tubuhnya jadi nyaman. In Pet Long segera pasang telinga dan mendengarkan suara kleningan itu dengan seksama, kemudian teriaknya. Si Heng coba dengar. Bukankah suara ini adalah kleningan cabut nyawa? Apa sekujur badan si Bomo tiba-tiba gemetar, seakan-akan tersambar geledek di siang bolong badannya lunglai dan tak bertenaga lagi? Betul, betul suara itu adalah suara kleningan pencabut nyawa. Lohian bangsa tua itu telah datang. Si Heng, ayuh kita lerai, teriak In Pet Long sambil putar badan dan coba merat. Pet Long teriak si Bomo pula dengan sorot mete memancarkan cahaya ketakutan, sambil melirik sekejap ke kanan-kiri ujarnya kembali, mampukah kita untuk melarikan diri? Raja Wali Salju milik Lohian adalah binatang tercepat di kolong langit sekalipun kita sudah merat satu jam berselang, jejak kita bakal tersusul juga. Tiying, tiying, tiying. Suara kleningan yang merdu dan nyaring berkumandang semakin dekat, disusul seseorang tertawa keras dan munculkan diri dari balik pepohonan. Orang itu adalah seorang pria kekar dengan topi lebar berwarna hitam, kuda yang ditunggangi adalah seekor kuda Mongol yang tinggi besar. Sambil melayang turun dari atas kuda, pria tadi lepaskan topi lebarnya, dan menyapu sekejap wajah si Bomo serta In Pet Long kemudian mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawanya dingin bercampur dengan rasa gusar serta mendongkol yang tebal. Sekujur tubuh si Bomo gemetar keras, tanyanya dengan suara terpatah-patah. Elo Ohang di mana ayahmu? Gelak tertawa Elo Hang kian lama kian bertambah sirap sambil menatap wajah orang itu dia bungkam dalam seribu bahasa. Sesaat kemudian setelah melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin katanya. Si Bomo, sejak perpisahan kita di wilayah si Ih tanpa terasa 20 tahun sudah lewat, selama banyak tahun ini aku dengar kau pandai sekali menyesuaikan diri sehingga di antara keluar toan dari negeri Tayli ada yang sudah angkat dirimu sebagai guru. Ah 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 ah, kau terlalu memuji, kau terlalu memuji, jawab si Bomo dengan wajah merengek, aku berbuat demikian demi isi perutku setiap hari. HMMM, kau bisa hidup senang tapi kami berdua harus hidup menderita karena perbuatanmu, selama banyak tahun mereka yang tak tahan hidup di wilayah si Ih kebanyakan telah lari ke negeri Tionggoan, yang masih bisa bertahan tetap di situ. Ia merandek sejenak lalu sambil tertawa datar terusnya. Untuk mencari jejakmu itu, aku serta ayahku berdua terpaksa harus mengobrak-abrik seluruh wilayah gurun pasir serta si Ih, alhasil bayanganmu sama sekali lenyap ak berbekas, pandai amat kau menyembunyikan diri. Sementara itu si Bomo dapat menenangkan hatinya setelah mengetahui hanya lohang seorang yang datang, raas jari dan takut yang semula tercermin di atas wajahnya kini telah banyak berkurang. Ada urusan apa kalian berdua membuang banyak tenaga dan pikiran untuk mencari jejakku serunya sambil tertawa seram. Persoalan yang telah terjadi banyak tahun kenapa mesti diangkat? Angkat kembali? Lebih baik kalau dilupakan saja bukan, haaah, 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 lohang segera tertawa terbahak. Bahag, masa kau lupa dengan hubungan kita berdua? Sejak kami mendapatkan pembalasan budi dirimu itu, setiap hari kami kenang terus dirimu, kami telah berjanji suatu saat budi kebaikanmu itu pasti akan kami balas. Tidak berani, tidak berani, seru si Bomo dengan sorot metu ngiris, masa kalian ingat terus perbuatan baikku yang tidak seberapa itu? Sungguh tak ku sangka kalian ingat baik-baik kejadian itu, baiklah, aku orang sisi harus mempersiapkan diri untuk menjamin kedatangan kalian berdua. Nah, begitulah baru pantas disebut tuan rumah yang baik, waktu kami masih tetap seperti sedia kalah, ada sayur ada arak kita sikat terus, setelah saing bertemu muka memang sepantasnya kalau kami merepotkan dirimu. Ah 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 ah, jadi, jadi ayahmu juga ikut datang seru si Bomo tiba-tiba dengan badan gemetar keras. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, ada kesempatan untuk bikin keramaian di sini, siapa bilang ayahku tidak ikut datang? Apalagi setelah berjumpa dengan sahabat karib semacam kau, saking rindunya ayahku sampai jatuh sakit. HMMM kalau begitu kalian berdua menaruh perhatian besar terhadap diriku. Inpet Long yang selama ini membungkam diri, ketika itu maju ke depan, ujarnya. Lohong, masih ingat dengan aku orang siin. Oh oh, tak kusangka Inpet Long si Matabuta juga hadir di sini, sungguh mengembirakan sekali, bukankah pertemuan ini adalah pertemuan yang amat besar? Semua sahabat lama kini berkumpul jadi satu inilah yang dikatakan orang sebagai jodoh. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, bagus, bagus. Sahabat, kau pasti belum melupakan perbuatanmu bukan ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, tentu saja aku masih ingat, aku. Dengar orang berkata-katanya suatu malam kau mengintip gadis orang sedang kencing, akhirnya kau keburu ketangkap oleh nona itu, benarkah telah terjadi peristiwa semacam ini? Setiap kali teringat akan sepasang matanya yang buta di tangan elo ohian ayah dan anak, hawa amarah yang berkobar dalam dada Inpet Long seketika memuncak. Ia mendengus dingin dan serunya. Lohong, di depan matu orang jangan pura-pura berlagak pilon, kita adalah kenalan lama, kau tentu tak akan bersikap bodoh tentu bukan. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, masa aku bodoh? Sahabat lama, jangan membohongi diriku ah ah. Jago pedang berdarah dingin yang mengikuti tanya jawab itu tak dapat menahan rasa gelinya lagi, dia ikut tertawa terbahak-bahak. Perbuatannya ini semakin menggusarkan hati Inpet Long, dengan nada uring-uringan tegurnya. Hei, apa yang kau tertawakan? Perk Inhoi pura-pura berlagak tidak mendengar, ia melengus dan memandang ke arah lain, sikapnya yang tenang dan jumawa ini seketika menggusarkan hati Lohong maupun si Bumo. Tolong tanya siapakah saudara Lohong segera maju ke depan dan menyapa sambil tertawa. Jago pedang berdarah dingin. Oh oh, kiranya sahabat pek, keadaan kita bagaikan satu benang dengan dua kepala, bagaimana dengan penyelesaian urusan ini? Mau bekerja sama ataukah kerja sendiri-sendiri? Satu celana tak dapat dipakai dua orang, selesaikan dulu urusanmu kemudian aku pun akan menyelesaikan urusanku. Haaah, 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 bagus, bagus, kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih terlebih dulu. Melihat Lohong sudah berhubungan dengan Perk Inhoi, dalam hati Inpet Long serta si Bumo jadi tergetar keras, terdengar si buta itu membisik dengan suara ketakutan. Si Heng, habislah sudah riwayat kita hari ini. Pat Long, sahut si Bumo sambil cabut pedangnya, akan ku tahan kedua orang itu untuk sementara, angkat kaki dan kaburlah lebih dulu, setelah ilmumu berhasil kau latih hingga sempurna, balaslah dendam sakit hati ini. Dengan sedihin Pat Long menggeleng. Si Heng, seandainya sepasang mataku belum buta, mungkin dengan andalkan sepasang kakiku masih bisa lari sejauh 7-8 li, tapi sekarang, aaaai. Kakiku sudah tidak kuat digunakan untuk lari, maksud baikmu biarlah aku terima di hati. Ia berhenti sejenak, kemudian tambahnya lagi, mari kita sikat dulu Lohong. Betul sambung Lohong sambil tertawa tergelak, setelah menyikat diriku baru melarikan diri. Impat Long tak dapat menahan emosinya lagi, ia putar toyanya yang tinggal separoh dan menghantam kepala orang silo itu dengan juruskan kuncu coan atau jagad berputar balik. Huuuh! Cuma andalkan sedikit kepandayan macam begitu, kau hendak menakut-nakuti aku, ejek Lohong dengan suara keras. Lengannya diangkat ke atas, kelima jarinya tiba-tiba menyambar ujung Toya yang sedang menghantam tiba. Gerakan ini sama sekali di luar dugaan Impat Long, sementara hatinya masih tertegun tau-tau potongan Toya itu sudah berpindah tangan. Ah-ah-ah-ah, kau, seru Impat Long tergagap. HMM. Mengingat kau adalah seorang buta, untuk sementara waktu kuampuni jiwamu. Impat Long, pergilah dari sini, bisik si Bumo pula dengan suara sedih. Tapi Impat Long manusia buta itu menggeleng. Si Heng, aku bisa hidup sampai detik ini adalah berkat pertolonganmu, kalau tiada dirimu mungkin sejak dulu aku sudah mati di tengah gulun pasir, saat ini sukmaku mungkin gentayangan di mana-mana. Sekarang kau sedang kesusahan, masa aku tega melarikan diri tinggalkan kau seorang? Kalau mau mati, biarlah kita mati bersama-sama. Dengan nada sedih ia tertawa panjang, lanjutnya. Si Heng, kita belum tiba pada saat yang benar-benar kritis dan tiada harapan untuk hidup. Bukankah ilmu pedang Long Heng Prat Kiamu tiada tandingan selama berada di wilayah Si Ih? Di samping itu bukankah ilmu jari Wee Ganci yang kau latih telah mencapai sembilan bagian kesempurnaan? Ehem, ucapanmu tidak salah, kita memang belum tentu harus menemui ajalnya di tangan orang itu. Sebaliknya air muka lohang berubah hebat, bentaknya. Ilmu jari Wee Ganci adalah ilmu silat sakti dari keturunan keluar loh kita, sungguh tak tahu malu kau Bang Satsisi telah mencuri belajar secara diam-diam. HMMM. Tahukah kau disebabkan karena peristiwa itu ayahku telah memutuskan sebuah jari tangan sendiri dan bersumpah selamanya tak akan berlatih ilmu jari lagi. Kesemuanya ini tidak lain adalah hasil dari perbuatanmu. Memotong sebuah jari sendiri, bisik si bumu dengan suara tertegun. Sedikit pun tidak salah. Sekarang seharusnya kau menyadari bahwa mencuri belajar ilmu silat milik orang adalah suatu perbuatan yang amat rendah dan sangat memalukan. Mula-mula ayahku menerima kau dengan maksud baik, siapa tahu justru secara diam-diam kau telah curi belajar ilmu silat keluarga kami. HMMM. Bang Sat hampir kau bikin ayahku muntah darah karena jengkelnya. Hang, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang datang suara panggilan yang amat nyaring. Sekujur badannya Yasbing gemetar keras, dengan penuh ketakutan dia mundur satu langkah ke belakang, Ia takut bertemu dengan Elo Ohian, takut melihat raut wajah si orang tua yang telah memotong sebuah jari tangannya sendiri. Derap kaki kuda yang nyaring bergeletar di angkasa memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad. Dari balik pepohonan muncullah sesosok bayangan putih. Seekor kuda berwarna putih salju perlahan-lahan muncul dari pepohonan mendekati kalangan. Di atas punggungnya duduk seorang kakek tua bermantel hitam. Ia melirik sekejap ke arah si Bumo yang sedang ketakutan, lalu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kesempatan yang begini baik memang susah didapat. Aku tak pernah menyangka kalau di tempat ini dapat bertemu pula dengan si Buta Inpat Long. Haaah, 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 aku pun tak menyangka kedua sahabat karibku ini masih bisa hidup dalam keadaan. Dan segar bugar di hadapanku, haaah, sejak perpisahan tempo dulu, tanpa terasa 20 tahun sudah lewat, aku mengira sahabat-sahabat karibku ini tak bakal bisa kutemui lagi. Siapa tahu keadaan kalian masih tetap gagah seperti semula, cuma hawa bajingan kalian masih juga belum berubah. Air muka si Bumo berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat, hatinya tercekat dan untuk beberapa saat ia hanai dapat mengecapkan beberapa patah kata saja. Loheng, sehat-sehat saja bukan selama ini. Cis. Lagak tengik, maki eloohian dengan mata mendelik, siapa sih yang kesudian mengaku saudara dengan dirimu. Besar amatnya limu sekarang. HMM. HMM. Apa aku sudah melupakan sebutanmu di masa yang lampau? Haaah, 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 ataukah karena ilmu Hwe Genchi tersebut sudah berhasil kau latih hingga mencapai kesempurnaan, maka sekarang kau tidak anggap sebelah mata pun terhadap orang lain. Lo Ciam Pue, Bo Am Pue mengakui bahwa kesalahan terletak di tanganku, rengek si Bumo dengan suara gemetar, bukankah urusan telah lewat banyak tahun. Mana yang dapat dilepaskan seharusnya kau lepaskan, bagaimana kalau kita sudah hipersoalan ini sampai di sini saja? Haaah, 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 haaah. Gelak tertawa eloohian semakin keras tapi ia tidak memberikan tanggapan. Si Bumo bukanlah seorang manusia bodoh, setelah melihat gelagat kurang baik, sebutannya dari lo yang segera dirubah menjadi lo Ciam Pue, sebab ketika eloohian menerima dirinya dahulu, dia masih seorang anak kecil dan sudah terbiasa menyebut dengan panggilan Ciam Pue dan kini si Bumo merasa dirinya merupakan seorang jago lihai, ia tidak ingin memperendah kedudukan sendiri. Sekarang, setelah melihat eloohian hanya tertawa saja tanpa menggubris permintaannya, wajah yang telah memerah kini berubah semakin merah padam bagaikan kepiting rebus, hawa gusar berkobar dalam dadanya, sambil tertawa seram ia berseru. Lo Ciam Pue, apakah kau tidak sudi berbicara dengan diriku? Senyuman yang menghiasi wajah eloohian seketika lenyap tak berbekas, sebagai gantinya ia mencibir sinis, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, jawabnya ketus. Aku tidak sudi berbicara dengan manusia macam kau tahu kenapa? HMMM. Kenapa aku mesti berhubungan dengan segala macam manusia kurcaci kurang ajar semacam kau ini, terhadap suon penolongnya sendiri pun membalas air susu dengan air tuba, buat apa kita mesti berkawan dengan bajangan seperti kau? Keadaan si Bumo betul-betul runyam, wajahnya berubah jadi merah padam, keberanian untuk membantah sama sekali lenyap, saking mendongkolnya ia hanya bisa berseru. Kau, kau, HMMM. Aku kenapa? Sudah salah berbicara? Sementara itu Inpet Long yang berada di samping kalangan walaupun tak dapat menyaksikan kejengahan dari si Bumo, tapi dari suara pembicaraan tersebut dia tahu bahwa rekannya tak sanggup menjawab sendirian lawannya itu, dia segera maju dua langkah ke depan sambil ujarnya dingin. Elo Ohian, janganlah kau paksa orang secara keterlaluan, sekalipun si toh aku bersalah, toh kesalahannya tidak sampai terlalu berat sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya aku Inpet Long ada permusuhan dengan dirimu, kau telah membutakan sepasang mataku, bila dibicarakan lebih jauh seharusnya di antara kita adalah satu sama, apa salahnya kalau urusan kita sudah sampai di sini saja? Pat Long bentak lohang sambil maju ke depan, di sini tak ada urusanmu, ayoh cepat enyah dari tempat ini. Sejak kemunculan Elo Ohian serta Elo Ohong, kegusaran yang berkobar dalam dada Inpet Long sudah memenuhi seluruh benaknya, terutama setiap kali teringat bahwa sepasang matanya buta di tangan mereka berdua. Kini mendengar dirinya diusir kegusarannya segera meledak, ia maju ke muka dan berteriak dengan penuh kemarahan. Enyah! Ha-a-ah! 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 Selama berada di wilayah si ih aku si manusia buta belum pernah tunduk kepada siapapun. Walaupun kepandaian silat yang kumiliki tidak hebat tetapi aku punya darah panas yang tidak jari menghadapi kematian. Bagus, bagus, tidak sulit kalau kau ingin mengusir diriku, tapi, langkai dahulu mayatku. Bang Sat, kalau aku tidak memandang matamu telah buta sedari tadi aku telah suruh kau berbaring di atas tanah. Si metu buta yang tak tahu diri kau harus tahu keadaan, daripada mati konyol di sini lebih baik cepatlah enyah. Si bumo yang berada di samping pun menghela napa sedih, sambil geleng kepala ujarnya. Pat Long ucapan dari Elo Ohang sedikit pun tidak salah, lebih baik berdirilah di luar kalangan dalam persoalan ini, karena diriku seorang apa gunanya kau ikut mengorbankan jiwamu. Bukankah perbuatanmu tersebut adalah perbuatan dari orang goblok? Si heng, kau terlalu pandang hina aku si orang buta, seruin Pat Long sambil tertawa seram, meskipun mataku buta tapi hatiku sama sekali tidak buta, kalau mau mati biarlah kita mati bersama, kalau ingin hidup mari kita hidup bersama, urusanmu adalah urusanku juga. Si heng, kau tak usah banyak bicara lagi, aku In Pat Long bukanlah seorang pengecut yang takut menghadapi kematian. Haaah, 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 seorang sahabat yang amat setia kawan, seru Elo Ohian sambil tertawa tergelak. Hingga detik ini aku Elo Ohian belum pernah menjumpai manusia gagah semacam kau di kolong langit, In Pat Long. Benarkah kau tidak takut mati? Aku lihat lebih baik kurangilah ocehanmu yang terlalu sesumbar itu. Fui, berapa banyak manusia yang telah menemui ajal di tanganku, selama ini aku In Pat Long belum pernah mengerutkan dahi.